Kesubungan saksi yang tidak hadir atas nama saksi ME, kami akan melakukan panggilan yang ketiga. Dalam minggu ini kita jatuhkan untuk panggilan yang kesambutan. Meski sempat mangkir, akhirnya Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan Roni Hasudungan Purba, Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi anggaran jasa konsultasi konstruksi di Inspektorat Lampung Utara selasa 30 April 2024. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Roni menjalani pemeriksaan selama 8 jam oleh penyidik di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara. Usai menjalani pemeriksaan, Roni keluar dari gedung Kejaksaan Negeri mengenakan rompi orange dan dibawa ke rumah tahanan kelas 2B Kota Bumi untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Pak Roni, 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 roni. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Lompong Utara Muhammad Farid Rumdana melalui Kasih Intelijen Guntoro Janjang Sabtodi mengatakan bahwa pihaknya kembali melakukan pemanggilan terhadap dua orang saksi kasus tindak pidana korupsi anggaran jasa konsultasi konstruksi di Inspektorat Lompong Utara yakni Muhammad Erwin Syah alias ME selaku Kepala Inspektorat Lompong Utara dan juga RHP. Diketahui ME dalam kegiatan konsultasi jasa konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lompong Utara merangkap sebagai PPK dan juga PA, kemudian untuk RHP bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Sementara Inspektor Muhammad Erwin Syah yang juga dikenal sebagai menantu mantan Bupati Lompong Utara Budi Utomo tidak hadir dengan alasan sakit dan akan dilakukan pemanggilan ketiga yang akan dijadwalkan dalam minggu ini. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari tim penyidik kejaksana di Lompong Utara telah didapati dua alat bukti yang mengarah perbuatan pidana yakni atas sama RHP yang tadinya statusnya sebagai saksi kita naikkan yang bersangkutan menjadi tersangka yaitu tindak pidana korupsi, anggaran jasa konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lompong Utara tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan penetapan tersangka nomor 1312 garing L.8 garing 13 garing FD.1 garing 4 garing 2024 tanggal 30 April 2024 pelaksanaannya terdapat anggaran yang tidak sesuai dengan real pelaksanaan di lapangan yang mana pada tahun 2022 kegiatan pada kontrak Kermin ke-2 pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada kontrak Kermin ke-1 tahun 2022 pada pelaksanaan tersebut LPT UBL hanya membuat laporannya saja namun pembayaran tetap dilaksanakan oleh saksi ME dan tersangka RHP bahwa akibat perbuatan, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tadi saya yang sebutkan negara dirugikan sebesar Rp202.709.549.60 selanjutnya tersangka RHP berdasarkan pasal 21 KUHAP dilakukan penahanan oleh tim penyidik Jaksana Negeri Lompong Utara selama 20 hari terhitung tanggal hari ini tanggal 30 April sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 cubongan saksi yang tidak hadir atas nama saksi ME kami akan melakukan panggilan yang ketiga yang dijadwalkan nanti dalam minggu ini kita jadwalkan untuk panggilan yang disambutan nanti ada tersangka atau tidaknya kita akan membuat penelaman terhadap saksi-saksi lain dan tersangka RHP apakah ada biak lain yang terkait dalam rangkaian perbuatan tidak tidak dalam jasa konsultasi KUHAP 2021-2022 di Insp. Kabupaten Lompong Utara terhadap panggilan ketiga tidak diindahkan ataupun ada alasan yang dari Lompong Utara Tim Liputan melaporkan